manusia burung manusia burung merpati lihat ini burungnya udah pada mesopan di atas kembalanya ini burungnya lihat semoga aja gak mengeluarkan sesuatu ya musik 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 Halo Assalamualaikum teman-teman kali ini Waneng sama Ajupi masih ada di Karang Resik nih teman-teman nah gak kalah seru nih teman-teman dari video sebelumnya kali ini Waneng sama Ajupi mau ngasih makan hewan kelinci dan burung merpati musik 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 ada kejadian unik loh saat memberi makan dan burung merpati dan burung merpati tonton terus ya videonya sampai selesai musik nah teman-teman Waneng dapat lagi pengetahuan nih sama Ajupi jadi kelinci ini banyak juga semacamnya ini nih yang lagi dikasih makan sama Waneng yang kayak dalmishen motifnya motifnya coraknya namanya kelinci jenis rex kalau yang disana ada yang besar teman-teman namanya kalau yang besar itu giant katanya soalnya gede teman-teman yang ini nih yang giant yang itu tuh gede ya wabang ya males-malesan banyak tuin lihatin aja lihatin teman-teman teman-teman Ajupi nya sama Dede rasanya ketakutan buat link aja ya kamu ingin mau? iya 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 medan bagus ya manusia burung manusia burung merpati lihat ini burungnya udah pada mesopat di atas kembali ini burungnya lihat semoga aja gak mengeluarkan sesuatu ya ha 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 yok yuj 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 selamat menikmati wah teman-teman ternyata burung merpati ini gak cocok buat anak-anak soalnya merpati kan burungnya besar terus kita bawa makanannya jadi pada nyamperin ke kita nih jadi kalau yang kesini kalau yang bawa anak-anak seumuran ajupi mending dititipin aja soalnya kasihan tuh burung-burungnya nyamperin jadi gak direkomendasikan ah kata Waneng kalau untuk anak-anak lihat aja dari luar jadi si ayahnya atau ibunya aja yang kedalam kalau yang berani itu juga soalnya Waneng juga kayak gini kukunya kan merpati tuh gede jadi kukunya lumayan agak itu terus patutnya juga lumayan harus cuci tangan dan harus ganti baju langsung pulang nih yuk kita cuci tangan kita cuci tangan dulu jangan lupa kalau berdarah cuman cakarnya itu gak sampai berdarah cuman perih aja bekasnya jadi kalau buat anak-anak mending nonton aja di luar pagar ya beda sama yang tadi waktu burung-burung yang kecil parkir itu beda kita cuci tangan dulu cuci tangan tujuh langkah biar bersih ya biar bersih ini cuci tangan tujuh langkah nih temen-temen cuci tangan dulu sampai ke sakit sampai ke sakit wah kita udah ngasih makan apa aja udah ngasih makan domba kambing sama burung-burung kecil sama kelinci sama terakhir merpati dan ini hasilnya teman-teman sekarang kita mau pulang dulu selalu udah mendung juga jadi takut keburu hujan jadi sampai disini dulu seru gak ngasih makan teman-teman seru sambil ketakut ya dadah teman-teman jangan lupa tonton terus channelnya ayo kira nanti bye